Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati karena saya lagi mampir ke Mas Fahmi dan di video sahabat Koi bisa lihat ini piala-piala berjajar ini dari ikan-ikannya Mas Fahmi ya yang juara dan banyak lagi sebenarnya yang lain kayaknya dijual pialanya oke, orangnya denger tuh ada yang ketawa oke, yuk kita sapa Mas Fahmi Assalamualaikum Waalaikumsalam lagi packing pas kebetulan lagi packing ya nah kemarin kalau video-video kemarin kita ngereview ikan-ikan besar sebenarnya di tempat Mas Fahmi juga ada ikan-ikan kecil kita persiapkan untuk kontes untuk kontes ya dan di sini ada akuarium akuarium ini kelihatan jelek akuariumnya saya bilang langsung jelek aja tapi jangan salah sahabat Koi di sini di dalamnya sahabat Koi ini wih ngeri-ngeri ini yang sahabat Koi bisa lihat ini piala-pialanya ada di atas ini dan sebagian banyak juga ada tapi nggak ditaruh di sini karena ini penuh banget Mas ya kayaknya masih banyak sebenarnya nah Serti lihat nih sahabat Koi sampai numpuk kalau mau nyari ikannya waduh pusing ini pusing oke dan ini ada beberapa ini yang ini kipingan juga ini juga dan ini menggunakan untuk color ya oke ini tapi nggak kelihatan ikannya sahabat Koi kalau pengen tahu lebih lanjut sahabat Koi bisa hubungin Mas Fahmi betul koleksi ikan ini apa aja dan kali ini ini ada yang di kantong-kantong Mas iya ini apa ini kebetulan Alhamdulillah laku temen sendiri oke ini apa jenisnya nih Mas itu itu ini Hiut Suri sama Suwa Mas oke bagus Mas kecil-kecil bagus ini ya bagus nih sahabat Koi biar kelihatannya kecil-kecil aja ya sahabat Koi karena ini nggak laku udah laku dan ini juga ada ini kebetulan juga ini laku juga Alhamdulillah ini kebetulan kita packing ini AI AI Goromo oke coba kita lihat dikit aja keren nih Mas kita lihat Aih aduh sayang udah laku sobat Koi kayak oh aku Mas ya iya net-netnya tuh tanggurnya mulai mulai kelihatan tuh ini size berapa Mas ini kalau gak salah 20 20 ya wah ini bahan buat show ini wah bahan keren temen-temen kalau pemain tau lah kalau A itu pasti gimana dan ini mau kirim mau kita kirim mau kirim oke tapi kenapa gak di kantong nih Mas kenapa gak di kantongin ini kita mau cari garam Mas karena kita kayaknya kebisan kebisan garam kita mau beli beli aja dulu ya oke Mas Fahmi gak usah beli saya ada satu produk Mas Fahmi karena kemarin sempet saya pakai untuk di arena dimana di Bodo Woso itu temen-temen kontes juga pakai ini dan ini bagus sekali untuk ikan Koi ini gak cuma ikan Koi aja dan ini saya berikan cuma-cuma ke Mas Fahmi Alhamdulillah oke ini ini grup jadi dia itu ada kandungan garamnya ada kandungan gulanya dan ini kayak pengganti garam Mas penggantan konvensional ya oke jadi kalau garam konvensional itu kan kadang berair tuh kalau disimpan lama kalau ini gak tetep tetep gak dia gak berair dan gak ini kayak tepung ya Mas ya kayak tepung jadi lembut banget dan ini mudah sekali masuk ke terlarut di air oh ya mudah banget terlarut sehingga penyerapan ke ikan Koi itu lebih cepat nah terus yang kedua yang ketiga nih ini juga fungsinya seperti elektrolit Mas elektrolit itu kayak ini ini ion 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 energi jadi fungsinya kemarin teman-teman di kontes katanya ikannya lebih signing ini perlu kita coba nah ini boleh di packing nanti pakai ini ini bukanya gimana ya Mas perlu di gunting atau gak usah Mas Fami ini mudah banget ini ini boleh saya pegangkan dulu ini oke nah ini boleh langsung di sobek aja di atasnya Mas ada dikit itu tinggal di sobek aja dan jangan khawatir karena itu ada klipnya klipnya enak ya Mas nah ini loh ini nah dan penggunaannya dikit banget Mas oh kayak tepung seperti tepung seperti bedak jadi lembut banget lembut ya dia gak ini gak bisa cair berarti kayak garam biasa yang ini luntur gitu ya luntur ini gak jadi ini memang sudah dirancang untuk lebih mudah digunakan dan langsung bisa larut ke dalam air nah ini nih kita coba kita coba waktu di arena kita coba sekalian kita kontes sekalian kita coba kita coba dan semoga ikannya menang amin nah penggunaannya dikit aja Mas segini oke boleh cukup segitu aja cukup dikit banget coba mas ya masukin kita gak bisa dan air tidak keruh mas langsung ini sih tetap bersih tetap bersih jadi gak kelihatan kalau ada garamnya biasanya kalau garam konvensional itu biasanya ada kotoran itu loh Mas oh iya sih kan karena mungkin kurang putih nah kecampuran kotoran airnya kelihatan ini agak keruh ada keruh jadi kalau ini aman jadi di arena biasanya kan kita memang butuh ikannya kelihatan signing tuh betul terus airnya juga kelihatan ini lebih center itu lebih nyala nah ini kayaknya cocok kalau buat teman-teman yang di arena mas dan harganya murah banget harganya ini nanti sahabat koi bisa tanya ke timnya Ebi Sukhoi oke jadi ini sahabat koi bisa dapatkan beli apa gratis itu gratis buat mas kami jadi nanti boleh dibawa ke arena ini mas kami nah itu sahabat koi untuk packing dan ini langsung bisa langsung digas nanti bisa langsung dikirim mas alhamdulillah oke dapat rejek gini dari mas itu buatan mana mas pabriknya dimana ini ada dari luar negeri memang mas ini impor jadi impor untuk memberi jawaban buat teman-teman terutama yang nyari ini mas nyari cara yang lebih praktis terus tidak mudah luntur nah ini jadi dibikin semudah mungkin untuk teman-teman pecinta koi oke ini mas kami biar habis ini kirim ya mas ya habis ini kirim oke sahabat koi terima kasih udah nonton mas kami harusnya terima kasih saya oh iya terima kasih banyak oke dapat garam istimewa gratis oke alhamdulillah oke orang rp packingnya kita dikatakan energi rezeki bareng alhamdulillah daripada nyari kesulitan tuh tadi ini dan penggunanya dikit banget betul punya soal dikit sekali tapi nanti kita coba di lokasi kita sama kita di arena mas oke siap oke makasih sahabat koi udah nonton video kita seribu koi seribu warna cari garam yang sangat praktis di ebi sukai tempatnya siap oke